Baik, ada pertanyaan yang digirimkan oleh sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Allahumma salli'ala sayyidina wa barikali Wa'ala alih wa sahbihi wa salli'ala Baik, ini pertanyaan via Whatsapp Bang Hak Bang Hak dan penyiaradioku yang saya hormati Saya Fauzi dari Cilacap Mohon penjelasan tentang Tentang upaya islami Untuk anak yang speech delay Agar orang tuanya bisa menerapkan upaya tersebut Baik, itu saja Bang pertanyaannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, speech delay itu kemampuan komunikasi Ketika berkatanya agak lambat, agak susah Kini, komunikasi itu tidak selamanya melalui komunikasi melalui verbal Melalui lisan Melalui lisan, bisa saja komunikasi itu dengan isyarat Banyak hal Tetapi yang paling baik Jangan kemudian kita mendiskriminasi Sehingga dia berkeyakinan bahwa itu merupakan kekurangan dia Kalau dia sudah meyakini bahwa saya memang speak delay Saya susah berkata-kata, saya tidak bisa Sudah, itu menjadi jati diri Itu berarti kitanya salah memperlakukan Jadi, kalau kita menerima dia apa adanya Nanti potensinya akan muncul Nah, orang tua yang terburu-buru dengan tadi ekspektasinya terlalu tinggi Harusnya kalau usia sekian itu bisa ngomong ini, bisa ngomong itu Kok ini, tidak bisa ngomong apa-apa Sebentar, setiap orang punya pertumbuhan yang berbeda-beda Jadi, jangan dianggap standarnya akan sama Ada orang yang cepat jalan, tapi lambat bicara Misalnya gitu ya, kalau orang tua kan ukurnya gampang begitu Wah, dia gampang ngomong nih, nanti susah jalannya atau sebaliknya gitu Kita tidak bisa menstandarkan itu Karena biasanya anak-anak kita tumbuh dalam potensi tadi Yang memang secara genetika itu ada warisannya gitu Yang tidak bisa kita pungkiri, pasti ada Ketika anak-anak kita sulit dalam menyampaikan lisan secara verbal, secara bahasa Linguistik kita agak-agak kesulitan Yang penting kita jangan mendiskriminasi atau mengecap dia Sehingga dia meyakini bahwa dirinya punya kekurangan di bidang itu Yang penting hindari itu saja Kita angkat dia Dalam bahasa yang lebih mudah Bayangkan anak abang itu usia 11 tahun Maulia itu anak abang 11 tahun Tapi secara mental seperti 3 tahun Bahasanya susah dia mengerti Tapi abang tidak mengatakan bahwa dia speak delay Enggak Abang berkomunikasi dengan bahasa yang mudah Menurut dia faham Sehingga komunikasinya tidak harus dengan verbal Enggak harus ngomong Misalnya ambil gelas Bilang ambil gelas yang benar dulu Enggak mau coba ambil gelas yang benar Saya enggak bisa memaksa begitu Biarkan dia dengan bahasa dia Yang penting maksudnya sampai Dan saya mengerti Dan ketika saya ambilkan Dia terpuaskan Atau ketika saya meminta sesuatu Saya berkata kepada dia Dia mau melakukannya Berarti komunikasi berjalan Jadi dalam komunikasi ini Jangan distandarkan Secara standar umum Setiap orang punya keunikan yang berbeda-beda Jadi jangan sampai Membentuk ID Kalau sudah ID identitas kita Merasa bahwa Wah saya kurang begini ya Betul ke orang tua saya Tidak suka kepada diri saya Karena saya punya kekurangan seperti ini Itu sudah mental block namanya Kalau sudah mental block begitu Nanti dia makin merasa Bahwa dirinya tidak diinginkan Keberadaannya Nah kalau dirinya tidak diinginkan Keberadaannya Yang ada Seusia anak-anak Banyak yang stress Jangan salah loh kak Hakim Saya banyak menemui Anak-anak yang stress Di usia anak-anak Gampang nangis Menjerit-jerit Dan lain sebagainya Ya karena dia stress Memenuhi harapan orang tuanya Enggak sesuai gitu Akibatnya dia Satunya cara ya berontak Berontaknya anak yang nangis Menjerit-jerit Dan akhirnya tidak bisa terkendali Nah kita berharap Biarkan dia tumbuh Supaya bisa speak delay-nya Menjadi bagus Latih dalam bentuk Misalnya nyanyian solawatan Eh sekitar solawatan Ya solatullah Biar ajakin dia seperti itu Supaya lisannya Biasa mengucap Ya Entah dengan bahasa Yang bukan bahasa kita Bang Bang Iman Enggak masalah Yang penting A, I, U, E Nya ada gitu Vokal konsonannya ada Soalnya nanti bentuknya Kebahasa kita Enggak jadi masalah Tetapi dilakukan upaya yang senang Supaya dia melakukan Dan coba cek Apakah secara Pendengarannya terganggu Biasanya kalau pendengarannya terganggu Maka speaknya juga Pembicaranya juga agak terganggu Jadi orang-orang yang Apa Tuli Itu pasti susah untuk berkata-kata Jadi bukan karena dia gagap Atau bisu Bukan karena bisu Tetapi gak pernah mendengar sesuatu Jadi dia mau ngomong-ngomong apa gitu Gak ngerti ngomong itu seperti apa Jadi nanti Diperiksakan THT ya Telinga, hidung Dan Penggorokannya itu Karena memang itu di satu saluran Untuk penghakim Sehingga nanti bisa jadi Speaklessnya itu Apakah betul-betul Karena secara fisik Ataukah secara mental Kalau secara fisik Berarti sebetulnya Ya memang Normalnya dia begitu Jangan ditinggikan Espektasinya Saya pengennya kamu bisa Ngomong dengan baik Gak bisa Tapi kita bisa Mengarahkan Dalam bentuk komunikasi Yang berbeda Insya Allah Baik Baik Abang Jadi Diperiksakan Ke dokter dan Untuk melihat Sebab speech delaynya itu apa Apakah karena Pendengaran Atau mungkin karena mental Dan nanti tinggal Apa namanya Dilanjutkan Dengan upaya Untuk bagaimana Tumbuk kembangnya ini Tetap berjalan dengan baik Dan Tentu Dengan kekurangannya tersebut Pasti tetap ada potensi Ada Selalu ada Bakat Dan bisa diarahkan Insya Allah Walaupun Terlihat mungkin Dengan kekurangan Seperti itu Seolah-olah Bakat dan potensinya Yang lain hilang Tidak nampak Bisa tersembunyi Bisa tersembunyi Dan mungkin perlu digali Disitu Untuk bisa memaksimalkan Perannya Karena memang Kadang kita fokus Dengan satu kekurangan Seolah-olah Itu menjadi Penghalang Si anak Untuk mengambil peran Dalam kehidupan Padahal Setiap orang Dengan kekurangan Apapun Dia memiliki peran Terlahir dengan Peran yang Allah berikan Insya Allah